Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi kita di program free konsultasi bareng masari disini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di facebook langsung aja kita lihat pertanyaannya mohon maaf pertanyaan tidak bisa saya tampilkan karena sudah ketumpuk banyak sekali atau ratusan pertanyaan yang lain tapi inti pertanyaannya adalah kenapa amplifier toa suaranya terputus-putus jadi kenapa suara sound toa itu terputus-putus dan banyak sekali yang menanyakan pertanyaan ini langsung aja kita bahas disini kenapa bisa demikian dan bagaimana solusinya untuk tahu alasan dan solusinya bagaimana langsung aja kita lihat gambarnya berikut ini jadi inilah diagram rangkaian dari amplifier toa jadi amplifier toa itu mulai dari sumber listrik masuk kemudian ada trafo power supply atau power transformer disingkat PT kemudian masuklah dia ke sekering kalau sekering ini putus secara permanen amplifiernya mati atau sekering ini putus amplifiernya permanen mati tetapi kalau dia antara putus kemudian bisa nyambung lagi putus lagi nyambung lagi maka kita lihat disini ada sebuah rangkaian kecil disini adalah termostat termostat disimbolkan seperti ini jadi kalau kita gambarkan dia adalah dua terminal seperti ini pada saat suhunya dingin dia nyambung pada saat suhunya panas dia putus putusnya dia tidak ada aliran listrik dong sehingga suaranya putus dan saat dingin kembali dia nyambung lagi suaranya ada lagi panas lagi putus lagi dingin lagi nyambung lagi ini adalah prinsip kerja termostat jadi kemungkinan besar penyebab suara putus kemudian nyambung lagi ada disini terduganya adalah termostat apakah dia salah? tentu saja tidak mungkin memang ada sesuatu yang tidak benar dalam pengoperasian atau dalam instalasinya karena menyebabkan termostat ini sering bekerja atau amplifiernya kepanasan kemudian termostat di amplifier toa itu yang mana? ini dia barangnya dia namanya airpaks ini adalah termostat yang menyebabkan sistemnya buka tutup ketika terjadi panas yang sangat berlebih jadi di dalam amplifier nanti ada komponen ini ini bukan transistor melainkan ini adalah sebuah termostat atau sensor suhu jadi kalau dia mendeteksi panas pada heatsink pada transistor maka ini kan harusnya mengalir begini ya aliran listriknya karena panas maka ini putus tidak ada aliran disini jadi berhenti sampai sini sini tidak ada aliran tapi kalau sudah dingin dia nyambung lagi disini nyambung lagi alirannya ada lagi power amplifiernya nyala kembali nah kita lihat di daleman amplifiernya seperti apa bentuknya kalau kita bongkar amplifier 2120 ataupun tipe yang lain nanti ada sebuah komponen kecil disini ini namanya termostat kodenya airpaks jadi inilah dia termostat yang menjadi controller ketika amplifier kepanasan dia akan memutuskan seluruh rangkaian power supply amplifier ini kemudian saat dia dingin kembali dia akan nyala kembali dan prosesnya cepat kenapa karena amplifier toa menggunakan heatsink atau peredam panas aluminium ini jadi dia cepat menyerap panas dan cepat dingin sehingga saat kita gunakan terputus kemudian langsung nyambung lagi langsung dingin lagi jadi seperti itu ya kemudian kalau kita amati lebih dekat lagi di amplifier ini ada kode airpaks ya nah kode airpaks ini bisa kita baca dengan cara pembacaan seperti ini 67L 67 ini adalah basic product atau kode dari produk airpaks ini sendiri kemudian L L ini menunjukkan dia berfungsi sebagai limiter atau untuk menyalakan fan dan kodenya disini adalah L maka dia berfungsi sebagai limiter yang maksudnya ketika dia panas kedua kaki ini terputus ketika dia dingin kedua kaki ini nyambung kembali jadi seperti itu ya ini prinsip kerja termostat sebagai limiter limit open on rise jadi pada saat suhu tinggi dia membuka tidak tersambung jadi kalau ibarat dia sebuah saklar gitu ya pada saat panas dia buka pada saat dingin dia nyambung kemudian kode berikutnya adalah kode suhunya suhunya disini tertera 110 derajat 110 kalau di contoh ini 65 di atas 65 air paksnya bekerja kalau disini di amplifier toa di atas 110 amplifiernya bekerja maka dengan demikian sudah kita temukan bahwa amplifier toanya mengalami kerja yang sangat panas 110 derajat teman-teman itu range kerja yang sangat tinggi jadi pastikan amplifier teman-teman saat digunakan dengan nada tinggi panasnya tidak melampaui 110 derajat dengan cara dikipasin dan normalkan volumenya jangan terlalu keras-keras jangan terlalu over kita men-setting gain ataupun volume mikrofon sehingga terjawab sudah pertanyaan dari teman-teman kenapa suara sound system terputus-putus saat nada tinggi maka jawabannya adalah panas yang berlebih dan panas yang berlebih ini harus kita hindari teman-teman kalau tidak nanti transistor ini akan terbakar transistornya terbakar kemudian trafo utenya terbakar ini harus kita hindari dan sebagian besar amplifier dan kit-kit amplifier modern itu sudah menggunakan termostat seperti ini jadi kalau panas berlebih langsung cut dia langsung putus dan biasanya panas berlebih itu muncul ketika kita sedang azan azan adalah dimana ketika orang menggunakan mikrofon dengan suara yang keras nada yang tinggi karena memang sunahnya azan itu memang harus suaranya lantang bisa terdengar sampai kemana-mana cuman kadang-kadang kita men-setting volumenya terlalu over sehingga mudah sekali dia panas jadi solusinya turunkan volumenya pasang kipas angin kalau perlu atau teman-teman digunakan ruangan ber AC di sound sistemnya kalau ada budget kalau tidak ada cukup gunakan kipas angin agar panasnya cepat terbuang terus kalau dia sudah mencapai 110 derajat maka itu pengoperasian yang terlalu over turunkan volume microphone dan volume masternya secukupnya saja dan settingnya pas azan setting yang tepat untuk mengatur volume gain adalah pada saat digunakan dengan intensitas volume yang maksimal yaitu pada saat azan teman-teman setting pada saat azan kira-kira panasnya wajar atau tidak kemudian kalau masih panas dengan settingan volume yang pelan maka indikasinya adalah sambungan atau instalasi yang tidak benar atau kurang tepat misalkan kita sambung speaker 16 ohm atau 8 ohm ke dalam terminal 100 volt ataupun 70 volt itu tidak diperbolehkan jadi seperti itu jawaban untuk suara sound toa terputus-putus saat nada tinggi atau hidup mati hidup mati kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan jangan sungguhan-sungguhan untuk ketikan di kolom komentar di bawah nanti kita bahas bareng-bareng disini atau teman-teman bisa chatting langsung dengan saya di facebook messenger tutorial mas Ari cuman karena antrian pertanyaan cukup banyak maka ada satu lagi solusi buat teman-teman yang pengen langsung dapat jawabannya instans ketika itu juga teman-teman bisa join bergabung di sesi live streaming bareng mas Ari setiap hari selasa malam jam 9 sampai dengan jam 10 atau hari sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10 disitu saya live streaming teman-teman bisa langsung mengirimkan pertanyaan dan langsung saya jawab seketika itu juga ini adalah layanan yang lebih prima lagi kalau teman-teman ingin mendapatkan jawaban yang lebih cepat dibandingkan lewat chatting atau japri di facebook free konsultasi bareng masari tayang setiap hari senin rabu jumat jam 2 siang menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di facebook atau di kolom komentar yang perlu dijelaskan dengan gambar kita akan jumpa lagi pada program free konsultasi berikutnya dan teman-teman kalau mau traktir kopi boleh seperti yang dilakukan oleh teman-teman linknya ada di deskripsi video saya akhiri video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati